Baiklah pemirsa dimanapun ada berat tentunya para pencinta tiju Di seluruh tanah ada juga pemirsa yang saat ini malam hari ini Memadati memenuhi tumpah ruang di studio Grand Metro TV Jakarta Inilah pertarungan di kelas rigat 61,2 kilogram Vining in Blue Corner Pertarung peringkat 10 nasional Komisi Tiju Indonesia Satu kali bertanding, satu kali draw Kelahiran celasa perusahaan 30 tahun dengan tinggi 167 cm Dengan jangkauan 61 cm Dan juga bertarung untuk sasa negor priubisi Jakarta Dengan style ortodok Please welcome Karso Mari Ya kita nantikan yang akan menjadi lawan dari Karso malam hari ini Di kelas ringan 61,2 Jalau Ground Ladies and gentlemen Vining in Red Corner Pertarung peringkat tiga nasional Komisi Tiju Indonesia Dan masih berusaha 18 tahun asal menado Dengan tinggi 170 cm Rekor bertanding, tujuh kali berang Dua kali di antaranya KO dan satu kali ngalah Serta tiga kali draw Bertanding untuk sasaan aku ase bisu Tangerang Bertanding dengan kaya ortodok Please welcome Reino Kundimo Baik, kedua fighter sudah bersiap tentunya Partai ini juga akan membutuhkan medali Tentunya partai ini tidak bisa dianggap remeh Bagi kedua fighter Baik, Karso Mari Bapun juga Reino Kundimo Rencananya empat ronde akan dilangsungkan Kita akan nantikan Apakah kedua fighter dapat menyelesaikan partai ini Atau akan ada yang tumbang dan jatuh KO Baiklah tentunya ini adalah pertandingan yang juga sangat penting Karena mendapatkan medali Ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi kedua fighter malam hari ini Kedua fighter silahkan menuju ke tengah-tengah ring Untuk segera mendapatkan instruksi dan juga aturan baik Dari wasit malam hari ini Reino Kundimo silahkan menuju ke tengah Menghadap kesana ke kamera Dan wasit akan memberikan instruksi Silahkan Kalian main 4 round Saya ingatkan tidak boleh mukul Balaman belakang Perut bagian bawah maupun gejar Main yang sportif Dengarkan apa-apa wasit Salaman Baiklah, lebih berhati-hati Biar panggilan begini Ini bagus nih katanya ronde pertama Pertandungan antara Reino Kundimo Karsus Karsomarin Di kelas ringan 61,2 kg Dari di sudut merah Reino Kundimo Baru berusaha 18 tahun Ronde pertama Dari 4 ronde yang dipertandingkan Kita akan lihat siapa yang lebih agresif Antara Reino Kudimo Dan juga Karsomarin Ini dua-duanya Agak mengejutkan juga Widya ya Bagaimana begitu bel berbunyi Karsoni langsung mengebrak gitu Padahal itu adalah satu kelemahan Buat dia sebetulnya Karena dia terlalu bernafsu Dan dia menunjukkan bagaimana Emosinya yang begitu menggebu-gebu ya Jadi disini dia akan jadi Akan jadi apa namanya Dia lengah gitu ya Jadi kita lihat tadi bagaimana kemudian Reino tadi sempat bisa Memang terponjok sejenak Tetapi kemudian Tidak berapa lama dia akan Dia kembali lagi mengatur ritmenya lagi Tadi kita mengatakan di awal ini Gaspol aja Gaspol bukan berarti dengan Dengan apa ya Terglorifikasi emosi yang justru jadi merugikan Kalau kita lihat disini ya Si Karsom baru bertarung satu kali ya Saya pikir sih Dia kurang pengalaman ya Karena dia baru satu kali bertanding Dia belum menguasai pertandingan Bagaimana cara menyerang Yang dia tahu saat ini menyerang Dan dia tidak tahu Cara permainannya lawan Mempelajari lawannya dulu Nah kita lihat disini Kalau Reino Pundimang lebih menguasai Karena dia lebih berpengalaman Kalau kita lihat dari segi usia Betul Teman-teman Satu 18 tahun begitu Dalam bertindu bukan berarti Menyerang itu adalah Strategi bertahan yang lebih baik ya Karena menyerang belum Tapi bisa menang Kalau kita lihat bagaimana Kemudian seorang Karsom Bisa terponjok seperti ini Jika dia bisa termakan Ya betul Termakan oleh emosinya sendiri Ya Reino Pundimang ini Masih usia muda 18 tahun Dia sudah Mencetak rekor Yang lumayan Lumayan bagus ya Nah ini salah satu Bibit yang mungkin Dicari sama Krijon ya Berharap dia makin terus berlatih Dan berlatih Sehingga dia nanti bisa Untuk ke level berikutnya Sebetulnya untuk melihat Gaya Bertanding Begitu Bung Jowi Yang paling Menjadi Apa ya Paling menjadi Sering menjadi paker Sebetulnya seperti apa Tipe bertanding Ada yang tipe auto Ada yang State puncher Atau menurut anda seperti apa Ya sebenarnya Relatif aja ya Karena setiap petinjung Mempunyai gaya masing-masing ya Ya tergantung kita Bagaimana kita Menghadapi lawan Kalau lawannya memang Seorang fighter kita harus Berhadapannya seperti apa Jadi tidak harus Seperti ini Tigi itu bukan Ibaratnya matematika Satu-satu dua Tidak seperti itu Tidak seperti itu Selamat menikmati. Selamat menikmati. Karena teruji, tetapi di sisi lain bertinju itu kan bukan cuma mengandalkan fisik, dia juga harus mengandalkan bagaimana strategi. Dan saya kira lama-lama Reynolds pun akan paham itu, dia juga menghadapi orang bertinju yang bergaya fighter seperti ini, dia mungkin akan juga meladeni secara habis-habisan. Itu saya yakin di situ. Ngelor-ngelor. Betul. Jadi tadi nama Marin, ternyata nama dari Marinette. Marinette. Ya, betul. Kalau kita lihat pertandingan ini ya, seharusnya Reynol Kundimang ini seharusnya memanfaatkan pengalaman dia ya untuk melawan petinju yang masih baru. Beruki ya? Masih baru, seharusnya dia bisa memanfaatkan itu. Nah, malah justru saya lihat si Reynol Kundimang malah justru mengulur waktu ya. Malah justru mendapat satu-dua pukulan. Malah justru. Baru mengawali keadaan pinju yang bertahun lalu, berasal dari Cilacap. Ya, sayang sekali ya Reynol Kundimang tidak memanfaatkan pengalaman dia. Kalau dilihat dari cara mereka bertanding ya, Reynol Kundimang itu secara teknik lebih bagus ya. Cuma saya pikir dia tidak memanfaatkan kemampuannya. Bisa jadi nih, jadi satu strategi bagi Reynol Kundimang. Dia tidak akan terlalu mengforsir dari satu-dua ronde itu ya. Jadi awal. Jadi dia pelajari dulu bagaimana kemudian mungkin akan selesai di ronde-ronde tiga atau empat. Ini adalah pertandingan dalam empat ronde pemirsa. Ronde tiga akan kembali selepas jadah parewara berikut. Tapi secara pengalaman bergilir di dunia tinju lebih unggul. namun kita menunggu sebetulnya momen kapan dia bisa membuktikan asam garam yang memang baru 18 tahun ini dibuktikan pada saya bisa mengatakan seorang rookie dari Karsomarin yang mengawal di karir tinju profesionalnya baru di tahun 2018. Ya betul ya Joy ya, kalau Joy tadi bilang bahwa yang mana dengan usia yang sudah tidak muda lagi baru kemudian satu kali bertanding tentu saja ini satu hal yang ya cukup apa ya, tidak dianggapnya bukan lawan yang sepadan lah. Tidak timpang begitu ya. Nah kalau kita bisa melihat pembibitan petinju ya di satu sisi ini bagus buat Renold Kundimang, ini sangat bagus. Kenapa bang? Karena Renold Kundimang ini kan dalam usia muda dia butuh pengalaman, dia butuh jam terbang yang banyak melawan-melawan petinju-petinju itu dia harus punya itu. Nah tapi ada satu yang harus kita cakap disini, Renold Kundimang itu harus menunjukkan skill dia bertinju. Kita lihat. Masih beberapa orang yang tersisa. Kelas ringan 61,2 kilogram Pak Bersa bagi Andeng baru bergabung. Ini adalah partai kedua. Tadi kita lihat partai pertama antara Patrick Lihoto dan juga Louis Lomoli. Dimenangkan oleh Patrick Lihoto. Skornya 39-37 semua dari ketiga hakim ABC. Sepertinya prediksi dari The Gentleman yang ada disini. Di ronde ketiga akan ada yang tumbang. Masih belum terbukti, kita akan lihat. Berapa detik terakhir menuju ronde keempat alias ronde terakhir. Kita di dalam dunia tinggi ya, disamping kita ingin menang juga. Tapi harus juga untuk enak ditonton ya. Itu perlu dicatat. Itu harus enak ditonton dan bisa mengebur penonton. 30 detik terakhir. Dari ronde ketiga. Kita akan lihat. Ya, Kundimang justru lebih banyak. Kekutuan-kekutuan hitamannya ya. Ya, Tarso merangkul. Keliatannya dia sudah sangat capek. Masih bertahan, belum ada yang terjatuh. Tidak mengangkat jep-jep. Oke, ronde keempat. Selamat siadanya pada warna berikut tetap lagi boxing championship 2019. Ronde keempat, ronde terakhir. Dari pertandingan antara Reynolds, Kundimang dan juga Karso Marin. Kelas ringan 61,2 kilogram. Masih belum ada yang terjatuh. Kesal, katanya tadi Pak Jow. Melihat Renold Kundimang yang sepertinya ragu-ragu. Ini Renold Kundimang yang icu kok, ragu-ragu gitu ya. Untuk melancarkan pukulan sebagai petunjuk yang katakanlah lebih berpengalaman daripada Karso. Ya, menurut saya seharusnya Renold Kundimang dengan pengalamannya ya. Kalau melawan yang baru satu kali main. Seharusnya ini lebih cepat seharusnya. Ya, lebih cepat menyelesaikan. Kalau zaman saya, saya melihat seperti ini. Saya sudah cepat selesaikan seperti ini. Pancar saja dulu begitu ya. Kita lihat. Dirama permainan dari Karso ya. Karso ya. Padahal Karso bermain tanpa pola kalau kita perhatikan. Iya betul sangat, betul sekali. Jadi hanya mengumpul, mengumpul dan mengusul gitu. Apakah di detik-detik terakhir, di ronde terakhir ini, Renold Kundimang bisa menunjukkan tajinya. Ya, Renold Kundimang sedikit mengeluh, mungkin karena ada benturan yang dipelipis. Setelah itu ya, dari khas sekali dari olahraga boxing atau tinjung. Renold juga potensi. Sangat berkat dari Renold Kundimang. Iya, pernah berhasil mengalahkan juara Indonesia tertua. Ada Master Suro, 49 tahun ini, pada laga Indonesian Professional Boxing Commission. Yang diselenggarakan di Surabaya, 12 Oktober 2019 lalu. Ini memang fisiknya hobi ya, lawan-lawan yang lebih lawas gitu. Tapi media kita perhatikan juga bagaimana Karso pun sudah betul-betul melorot. Bagaimana kita lihat fisiknya ya. Seorang petiju, fisik yang melorot itu sangat mudah dikenali. Bagaimana kemudian tangannya tidak lagi berada di depan buka. Jadi double cover itu sudah tidak ada ini lagi dia ya. Jadi tangannya sudah turun. Dan itu sangat mudah untuk dihabisi. Biasanya ketiju kalau tangan sudah turun ke bawah. Itu tandanya bahwa dia sudah mulai kehabisan benchnya. Itu power bank ini. Itu power bank. Kita kasih kembali. Oke. Berjatuhkan Sobarin. Berhasil bangkit kembali di 40 detik terakhir. Manajer Ronde terakhir dari partai kedua kelas ringan 61, 22 kg. Memastikan masih bisa. Ya Ronde terakhir disengahannya harus dimanfaatkan oleh Ronde kedua lah. Tidak perlu lagi menurut-menurut waktu. Tidak perlu lagi ayo terus. 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 Sekarang Karso sudah mulai memakai jurus peluk. Klink, klink, klink. Lalu ada klink. Lalu ada klink. Lalu ada klink. Lalu ada klink. Kemudian keempat Ronde. Pantai Ronde terakhir di pantai kedua. Rinald Tundimang melawan Nekar Sobarin. Kita akan lihat pertimbangan dari para hakim. Ada Reinhardt Sitongpo. Ada Eric Suwarno. Dan juga Sumardi dari Jakarta. Pantai Ronde terakhir di pantai yang sangat melelahkan dan juga ketas serta sengit. Baru saja kita saksikan di Vartai kelas ringan 61,2 kg. Yang mempertemukan Karso Merit menghadapi Rinald Tundimang. Dan tentunya kedua fighter sudah menunjukkan apa yang mereka miliki di atas ring ini. Tinggal kita perhatikan seperti apa penilaian dari para hakim. Tentunya saya pilih suaranya Karso Merit. Mana pendukungnya? Dan mana suaranya pendukung dari Rinald Tundimang? Kedua fighter sama-sama ingin menunjukkan siapa yang menjadi ceraja di atas ring ini. Begitu sengit, begitu ketat dan juga mendengarkan. Sama-sama melancarkan pukulan, jual, beli serangan terjadi sepanjang 4 ronde. Membuat jantung kita berregup kencang dan tentunya juga kita menantikan siapakah yang akan jadi pemenang. Pertandingan yang baru saja kita saksikan ada hakim A, Reyna Desitompul memberikan angka 40.36. Hakim B, Erik Suwarno memberikan angka 40.35. Sementara hakim C, Mister Sumardi memberikan angka 39.36. Pertandingan yang dinyatuhkan menang mutlak oleh Reyna Kundiwa. Dan kami undang untuk menaik suaranya ke atas ring, tweet, dan record jump selaku promotor. Dan juga kami undang Bapak Sutyoswato Bangyos yang merupakan mantan gubernur RKI Jakarta. Sekaligus pegemar Tiju di Tara Air dan juga ketua umum KONI, Bapak Marciano Norman. Untuk memberikan pedali. Yang pertama, Bang Yos silahkan memberikan pedali kepada Reynaud Kundiwa. Ladies and gentlemen, inilah Reynaud Kundiwa. Selamat untuk Reynaud Kundiwa. Dan tentu saja untuk yang baru saja takluk, Karsomarin tidak perlu berkecul hati karena juga mendapatkan pedali. Yang akan diserahkan oleh Bapak Marciano Norman, ketua umum KONI Indonesia.